Intro Soul Sweet, Anang Hermansyah berdoa ingin meninggal dunia di pelukan Ashanti. Anang Hermansyah membagikan video tengah berbincang-bincang dengan kedua anaknya, Arsi dan Arsyah Hermansyah, tak ketinggalan sang istri, Ashanti juga hadir di tengah-tengah mereka. Dalam video tersebut Anang Hermansyah tampaknya tengah memberikan nasihat kepada anak-anaknya mengenai keajaiban doa. Jadi, kalau Arsi itu, kalau ayah gak ada, Arsi mendoakan ayah terus, Ya Allah, Ya Allah. Ayah gak disiksa dikubur, ucap Anang Hermansyah dalam video di Instagram at Anang Hijau, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Sebagai orang tua, Anang Hermansyah juga mengingatkan betapa pentingnya seorang muslim untuk menjalani ibadah sholat. Bahkan ia menganalogikan jika anak-anaknya ibadahnya rajin dan selalu mendoakan ayah dan bundanya rasa lelah itu akan sirna. Jadi kalau Arsi-Arsyah juga sholatnya kenceng, terus doain ayah, doain bunda. Ayah bekerja tuh gak mungkin capek. Karena ayah didoain sama anak-anaknya dan ayah selalu akan dapat reseki, jelas Anang Hermansyah. Menariknya saat membahas soal tersebut, ayah Aurel Hermansyah ini menyinggung soal kematian. Anang Hermansyah mengaku ingin meninggal dunia seperti nabi yang tutup usia di pelukan istri tercinta. Padahal makanya nabi itu bisa meninggalnya di pangkuan istri tercinta. Ayah tuh berdoanya kepingin begitu, ungkap Anang Hermansyah. Rupanya Anang Hermansyah selalu berdoa, kelak jika ia meninggal dunia, Anang Hermansyah ingin berada di pelukan Ashanti. Bahwa nanti memang diajalnya ayah, itu ayah dipeluk sama bunda, ucap Anang Hermansyah.